Oke, assessment dan clinical presentation related cerebral palsy. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui adalah definisi dan klasifikasi dulu ya. Ini umum-umum saja sebenarnya, tapi kita refresh saja. Jadi, cerebral palsy itu apa sih? Itu yang harus selalu menjadi pertanyaan sih sebenarnya. Di kalangan kita, apa sih cerebral palsy itu? Pasien-pasien kita juga suka nanya. Kita juga suka nanya sebenarnya detailnya seperti apa. Nah, ini saya coba rangkum dari beberapa definisi yang ada. Ya, kemudian kalau saya simpulkan seperti ini definisinya. Cerebral palsy adalah gangguan gerak dan postur yang bersifat permanen namun tidak progresif yang diakibatkan oleh perusahaan sarap otak, ya, yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan otak di bawah menjadi dua tahun, yaitu pada masa kehamilan, saat persalinan, dan setelah persalinan. Kemudian sering disertai dengan gangguan sensorik, motorik, kognitif, epilepsi, gangguan komunikasi, dan sosialisasi. Ya, dari sini kita sudah bisa memahami bahwa CP itu ya, kelihatannya dari gambaran klinisnya, bahwa dia bermasalah dengan pola geraknya. Ya, ada abnormal movement. Posturnya juga begitu. Ada abnormal posture. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, sifat gangguan ini seperti apa? Sifat gangguannya ini permanen sebenarnya. Jadi, seluruh sepanjang hidupnya, dia akan mengalami permasalahan tersebut. Ya, akan mengalami permasalahan tersebut. Nah, ciri khasnya kalau CP, dia itu tidak progresif. Ya, tidak progresif. Beda kalau DMP, ya kan, SMA. Dia akan cenderung progresif. Kalau ini CP, dia tidak progresif. Nah, apa penyebabnya? Yaitu karena adanya kerusakan saraf otak. Nah, kapan terjadinya kerusakan tersebut? Yaitu pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sebenarnya. Yaitu pada umur di mana? Pada umur 2 tahun ke bawah. Nah, pada saat kapan 2 tahun itu? Ya, pada saat masa hamilan. Ya, pada masa fetal. Pada saat persalinan. Ya, pada saat setelah persalinan. Kemudian, selain gerak dan postur, apalagi yang bermasalah. Bisa bermasalah di kemampuan sensoriknya, motoriknya pasti. Kemudian, kognitifnya juga bisa bermasalah. Ya, bisa mengalami epilepsi. Bisa ada gangguan komunikasi. Demikian juga gangguan sosialisasi. Jadi, cukup kompleks permasalahannya. Jadi, memang, sebagai seorang fisioterapis, kita harus bisa melakukan pendekatan yang komprehensif. Melakukan pendekatan yang komprehensif, karena cukup kompleksnya masalah yang ada. Memang, kita dalam bekerja selalu berkolaborasi. Bukan hanya kita sendiri dari fisioterapi, tetapi juga melibatkan profesional lain. Misalnya, dokter, terapis okupasi, terapis wicara, psikolog, dan lain-lain. Jadi, memang kerja kolaborasi dengan mereka. Jadi, itu hal yang sangat pentingnya harus kita pahami. Karena kita tidak bisa menjadi jagoan sendiri dalam mengatasi permasalahan. Kita harus bisa bekerja sama dengan mereka. Siapapun yang terkait dengan anak tersebut, tentu kita usahakan untuk bisa bekerja sama. Nah, yang harus kita ketahui yang lainnya adalah klasifikasinya. Klasifikasinya cukup banyak sebenarnya, tergantung melihat dari mananya dulu. Kalau berdasarkan tonusnya, maka dibagi atas ada hipertonus, ada hipotonus, ada atetoid. Itu berdasarkan tonusnya. Jadi, tipenya apa? Tipenya dia hipertonus, hipo, dan atetoid. Kemudian, kalau berdasarkan gerakannya, bisa spastik, bisa diskinetik, bisa ataksik, bisa mix. Jadi, model gerakannya itu yang berbeda. Ada yang kaku, ada yang tidak bisa kontrol gerakannya, ada yang lemas, ada yang campuran. Ataksik, atetoid misalnya. Itu campuran. Nah, kemudian, ada juga berdasarkan distribusinya. Ini yang biasa kita kenal, yaitu hemipleji, hipleji, quadripleji, dan monopleji. Ada separoh di samping, ada separoh atas-bawah, ada juga kena seluruh anggota geraknya, ada juga kena satu saja. Nah, biasanya memang cuma ada tiga, nggak ada monoplejinya. Itu kalau di negara tertentu, dia cuma tiga. Tetapi masih ada di negara lain, cuma satu. Jadi, makanya diambil empat. Tetapi ada juga definisi lain, ada juga klasifikasi yang lain. Oleh Eropa itu dibagi menjadi ipsilateral, ada yang bilateral. Bilateral itu artinya, dia quadripleji, dia atetoid, dia ataksia. Nah, itu masuk kategori, dia sebenarnya adalah bilateral. Tetapi kalau dia ipsilateral, ya bisa jadi dia hemipleji atau dipleji. Jadi separohnya. Nah, kemudian ada juga berdasarkan berat ringannya. Ada yang kategori mild, ada yang moderate, ada yang severe. Ya, ada ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, ini semua menjadi tantangan buat kita, klasifikasi ini. Ya, klasifikasi ini menjadi tantangan buat kita. Kita harus buat clear dia, klasifikasi ini. Jadi, kadang-kadang, ya, ada klasifikasi yang tidak jelas. Tidak jelas itu, dia kemungkinan dipleji, tapi kesannya itu seperti quadripleji. Ya kan? Nah, itu yang biasa muncul. Kesannya seperti quadripleji, padahal dia pure dipleji. Hanya saja karena fungsi tangan lengannya tidak berkembang. Ya, tidak berkembang karena jarang mendapatkan stimulasi atau under stimulation. Nah, itu. Kalau dilatih tangannya, bisa punya kemampuan. Ya, bisa menjadi quadripleji sekunder, misalnya. Ya kan? Nah, bisa lebih baik dia hanya dipleji. Jadi, ya itu. Jadi, klasifikasi awal kita kategorikan sebagai quadripleji. Tapi, nyatanya setelah berjalan, latihan-latihan, tangannya bisa berfungsi. Akhirnya, dia masuk kategori dipleji. Ya. Jadi, gitu. Jadi, kadang-kadang kelihatan lemes. Ya. Awalnya, karena di masa transient, dia lemes. Tidak kelihatan, tahu-tahunya dia berkembang menjadi adepid. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian, ada juga yang kelihatannya dia berat. Dia severe. Begitu dia latihan, dia menjadi moderate. Atau dari moderate, dia bisa menjadi mild. Ya. Jadi, gitu. Jadi, bisa berubah. Ya. Bisa berubah karena adanya intervensi yang kita berikan. Ya. Jadi, ada juga yang ringan, misalnya. Dia cuma dipleji. Dengan spastik yang ringan. Itu begitu udah latihan, dia berjalan seperti anak normal. Bisa kelihatan seperti anak normal. Tapi, ternyata, begitu kita periksa lebih detail, ternyata dia ada, masih ada mild spastik. Jadi, cuma nggak kelihatan aja. Ya. Itu juga cukup banyak sebenarnya. Jadi, ini adalah tantangan buat kita semuanya. Bagaimana kita merubah klasifikasi yang ada menjadi lebih ringan. Menjadi lebih jelas. Menjadi lebih ringan. Itu tantangan kita semuanya. Oke. Selanjutnya. Ini harus kita pahami juga adalah patofisiologinya. Ya. Patofisiologinya, kalau penyebabnya. Tunggu dulu. Nah, ini kejadiannya itu bisa terjadi kapan? Tadi saya sudah sampaikan bahwa bisa pada masa prenatal. Atau pada masa fetal. Kemudian perinatal. Kemudian postnatal. Nah, penyebabnya apa saja? Ada hipoksik, ada iskemik, infeksius, kongenital, dan traumatik. Nah, kemudian ada juga faktor lain. Faktor lain itu bisa karena prematur. Bisa juga karena masalah artifical uterine birth. Kemudian ada juga multiple birth. Kemudian ada juga faktor genetik. Ya. Namun sebenarnya, untuk kondisi patologinya, ya itu tergantung kondisi yang terjadi. Jadi kondisi yang terjadi, yang bawaan, atau bisa juga tempatnya, di mana, waktunya, kapan terjadi, terkait dengan lesi di brain. Maka itu menentukan seberapa besar dampaknya terhadap gerak dan postur. Kemudian untuk kejadian perinatal, prenatal, dan postnatal, itu beda-beda prevalensinya. Ya. Ternyata perinatal itu lebih tinggi daripada prenatal maupun postnatal. Ya. Kalau ini karena yang dilihat Amerika, ya, negara maju, itu biasanya lebih tinggi di perinatal. Ya, di perinatal. Kemudian sebenarnya, kalau di Indonesia ini masih tanda tanya, lebih tinggi perinatalnya atau prenatalnya. Nah, itu masih tanda tanya. Kalau misalnya kita lihat di rumah sakit, ya. Di rumah sakit, waktu saya mengadakan penelitian, dua rumah sakit besar yang saya temukan kasus, kasus prematurnya tinggi. Ya, kasus prematurnya tinggi itu bisa lebih dari 30%. Kasus prematur, artinya dari 30% itu, kemungkinan besar ada yang bermasalah dengan perkembangan. Nah, itu bisa jadi angka kejadian cerebral palsinya juga tinggi. Ya, misalnya di satu institusi, satu sekolah, itu diteliti ternyata ada 30% anak yang mengalami gangguan belajar. Ternyata setelah ditelituri, riwayatnya adalah riwayat prematur. Sebagian besar adalah riwayat prematur. Jadi, itu mungkin menjadi kontributor ya, terhadap tingginya angka kejadian cerebral palsi. Jadi, kalau ini boleh jadi kita lebih tinggi prematurnya daripada perinaturnya. Ya, karena banyaknya pernikahan tadi nih misalnya. Ya, menikahnya terlalu mudah bisa terjadi masalah prematurnya. Atau misalnya bisa juga perinatalnya tinggi, karena sistem pelayanan kesehatan kita itu kurang mengantisipasi risiko. Sehingga apa? Sehingga proses persalinannya juga cukup lama. Ya, mestinya harus cepat dikeluarkan, ternyata nggak bisa dikeluarkan, sulit dikeluarkan. Sehingga waktunya lebih dari 8 jam, itu bisa berisiko gangguan perkembangan. Nah, itu juga karena sistem pelayanan kesehatan. Nah, dari data ini tentu ada perbedaannya juga ya. Misalnya, setelah lahir itu 28 hari sering terjadi infeksi virus. Jadi, kejadian terpapar virus itu juga cukup tinggi di awal-awal kehidupannya. Nah, namun untuk prematurnya, prematurnya itu pada trimester pertama tinggi sekali akibat faktor genetis. Faktor genetis sudah terjadi, itu biasanya di trimester pertama. Di keduanya itu, trimester kedua, itu lebih banyak karena infeksi. Ya, lebih banyak karena infeksi. Nah, kemudian untuk kerusakan syarab otak nih, daerah mana yang paling banyak terkena? Ternyata paling banyak terkena adalah periventricular. Ya, daerah ventriculernya itu sekitar 31%. Harusnya memang kalau ini kejadiannya, 31%, bisa jadi karena perinatal. Perinatal juga tinggi. Perinatal itu tinggi. Karena begitu dia lahir, ternyata dia mengalami infeksi. Sehingga merusak ventriculernya. Nah, itu biasanya terjadi gini. Setelah lahir juga cukup tinggi kalau di kita. Begitu dia lahir, kemudian perawatannya nggak memadai. Kemudian dia mengalami resiko infeksis. Mengalami peradangan pada otaknya dan itu lebih banyak kena pada daerah ventriculernya. Kenapa daerah ventriculernya? Karena daerah ventriculernya itu memiliki pembuluh darah yang sangat halus. Jadi, begitu ada perubahan temperatur yang cukup drastis, dia bisa mengalami peradangan dan pecah pembuluh darah tersebut. Itu risiko yang paling tinggi yang terjadi pada kasus-kasus prematur, baru lahir, peradangan setelah lahir, itu yang paling sering terjadi kerusakan. Kemudian yang lainnya karena iskemik, iskemik itu bisa terjadi di vorteks cerebrinya. Kemudian ada juga karena diposensi valofati. Kemudian ada juga malformasi, kemudian infeksi. Nah, itu nggak terlalu besar sih. Jadi, memang paling tinggi kejadiannya, areal taknya adalah di peri ventriculernya. Oke, kemudian... Maaf, sebentar. Saya harus rename. Saya pakai dua zoom sekaligus. Wah, wah. Nah, kalau kita lihat klasifikasinya, gambar-gambarnya saja ya, menunjukkan bahwa kerusakannya di mana. Nah, kalau kita lihat gambarnya, nah, rata-rata kerusakannya, kalau dia masih dekat area tengah dari otaknya, area midline dari otaknya, itu kerusakannya dan tidak terlalu dalam, itu lebih ringan. Ya, kemungkinan kalau satu sisi kena hemik leji, kalau bilateral, ya, jadinya kuat di leji. Tapi ini kan nggak terlalu luas. Ya, artinya kan masih agak mendingan lah. Nah, kemudian kalau dia tambah banyak yang kena agak dalam, ya, daerah ventriculernya juga udah kena, kemudian lebih luas, maka kerusakannya juga akan semakin berat tentunya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Oke. Nah, kerusakannya kalau dia di kortex, dia mengalami spastik, kalau dia kena basal ganglianya, misalnya dia di kinetik, kemudian kalau dia kena cerebelumnya, kemudian dia mengalami ataksik yang banyak, kemudian kalau mix, ya, kerusakannya cukup luas, terutama di daerah ventriculernya. Nah, oke. Yang harus sekarang kita pahami, adalah bagaimana sih gambaran klinisnya, atau clinical representation-nya seperti apa. Nah, untuk spastik quadriplegi, kita harus melihatnya gini dulu. Melihat tonusnya seperti apa, melihat polanya, pola posturnya seperti apa. Ya, kemudian masalah penyertanya apa saja, kemudian apakah ada deformitas atau tidak. Itu yang selalu jadi masalah pada kasus cerebral palsy. Nah, untuk postural tone pada quadriplegi, yaitu moderate. Ada yang moderate, spasticity, asymmetric distribution. dia bisa menjadi moderate, tapi dia juga bisa menjadi severe. Postural tone-nya. ini, tapi yang paling banyak adalah moderate. Kemudian, distribusinya itu selalu nggak sama. Asimetri, kadang yang kanan lebih bagus daripada yang kiri. Ya, tapi semuanya kena. Ya, semuanya terdampak mengalami spastik. Kemudian, polanya seperti apa, pola posturnya. Pola posturnya itu total, semuanya kena. Walaupun tadi ada distribusi yang asimetrik. tapi dia total. Kalau dia total, pengaruhnya ke mana? Jadi, di tangan lengannya. Tangan lengannya itu sulit untuk bergerak. Ya, kemudian adaptasinya juga jelek biasanya. Jadi, adaptasinya jelek. Gampang nangis. Begitu ditaruh sebentar, nangis. Ya, jadi perubahan posisi atau pindah itu dia gampang nangis. Kemudian, ada startle reaction. Jadi, reaksinya. Reaksi kagetnya itu ada. Jadi, dengar suara sedikit kaget. Ya. Nah, kemudian bergeraknya dengan pola yang khusus, yang tipikal, yang khas. Ya. Jadi, ada yang khas flexion, ada yang khas extension pattern. Ya. Jadi, itu khasnya. Kemudian, asimetrik postur dan movement. Jadi, polanya tadi yang asimetrik. Baik itu postur maupun gerakannya. Mungkin kanan lebih bagus daripada kiri. Kemudian, ada juga associated traction. Jadi, reaksi asosiasinya juga ada. reaksi asosiasi kalau kanan bergerak, kirinya juga ikut. Artinya, dia nggak bisa nahan satu. Jadi, yang satu tidak bisa stabil, karena dia juga ikut bergerak. Nah, ini yang harus diajarkan nanti, gimana caranya agar dia bisa bergerak. Satu sebagai stabilisator, satunya lagi sebagai area yang bergerak. Nah, kemudian, ya, kemudian associated problems-nya. Jadi, masalah penyertanya apa saja. Nah, biasa terjadi masalah pada fungsi visualnya, ya. Penafasannya, kemampuan makan-minumnya. Kemudian, kadang-kadang ada kejang, epileptik. Kemudian, ada konstipasi, ya. Konstipasi ini susah, BAB-nya. Nah, itu. Jadi, ada masalah pencanaan juga. Jadi, masalah-masalah ini yang sering ada. Kemudian, untuk kontraktor dan deformitasnya apa saja yang biasa terjadi. hip dislocation, ya. Paling sering terjadi hip dislocation. Karena, misalnya, spasting-nya kuat sekali. Sehingga, risiko begitu digerakkan, diposisikan, kalau kita gak hati-hati, dia bisa disloh. Misalnya, pada saat memakai celana, ya. Memakai celana pada saat melatih, ada yang melatih berdiri, menggunakan standing frame, misalnya, talking table. Nah, itu juga resiko terjadi disloh. Nah, kemudian, kiposis. Kiposis ini lebih banyak karena apa, misalnya? Ya, karena spastiknya asimetri tadi, ya. mengakibatkan apa? Mengakibatkan gangguan postur, ya. Kemudian, skoliosis sama, kiposis sama, ya. Angle instability, ya itu. Karena, gak pernah dilatih berdiri, ya. Gak pernah dilatih berdiri, dan memang gak berfungsi fungkainya. Kemudian, flexor, kontraktor. Nah, ini yang sering terjadi. Baik itu di bicep, ya, maupun di pelantar, flexor, atau di flexor knee-nya, misalnya, atau hamstring-nya. Itu yang sering terjadi kontraktor. Nah, kalau gambarannya seperti ini. Ya, gambarannya seperti ini. Ya. Nah, ini yang tipikalnya yang spastic, ya. Jadi, dia spastic. Kalau kita lihat, dia bermasalah dengan neck-nya, bermasalah dengan trunk-nya, bermasalah dengan shoulder, kemudian elbow, kemudian wrist, kemudian hip, ya. Kemudian next time sini, pelantar, flexi. Nah, ini lama-lama menjadi kontraktor. Oke. gambarannya seperti itu. Eh, maaf. Maaf, maaf. Maaf, B. Nah, bisa juga seperti ini. ya. Jadi, bisa juga seperti ini. Ya, spastic semuanya, ya. Nah, ini tangan lengannya masih ada fungsinya, tapi sedikit minimal sekali, ya. Ya. Ini bisa jadi wadipleji sekunder. karena tangannya masih bisa difungsikan, tapi kemampuannya minimal. Tapi ini bisa lama-lama menjadi dipleji. Kalau dia latihannya bagus, dia bisa menjadi dipleji. Ya. Jadi, kita harus memperbaiki fungsi tangannya. Supaya apa? Supaya tangannya bisa membantu dia pada saat duduk. Ya kan? pada saat duduk, dia lebih stabil menggunakan tangan untuk berpegangan. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian, ada juga spastic dipleji. Ya. Spastic dipleji ini adalah spastic yang terjadi pada area tungkai sebenarnya. Nah, ada pun postural tone-nya, itu lebih ke moderate spasticity. moderate spasticity, kemudian distribusinya simetrik. Walaupun dia dipleji, yang kanan bisa lebih baik daripada kirinya. Ya, jadi, nggak selalu simetris. Jadi, dia selalu asimetrik. Kemudian, untuk postural pattern. Postural pattern-nya seperti apa? Head control-nya, ya, walaupun dia kena di tungkainya lebih banyak, tapi head control-nya juga biasanya jelek. kalau di awal-awal, kalau dia latihannya udah bagus, bisa jadi lebih baik, lebih mudah. Tetapi, ada juga yang masih terbawa. Jadi, di awal-awal, mungkin sekitar sampai 4 tahun, gitu ya, itu masih ada. Atau bahkan lebih, pada saat masuk sekolah, misalnya SD, itu masih ada. Saya punya pasien, itu masuk SD-nya, masih kelihatan bermasalah dengan head control. Nah, masalahnya biasanya gini, dia di-plegy, kemudian cara duduknya itu dia sit on the sacrum, misalnya, duduk pada daerah sacrum-nya, sehingga bentuk terang-nya itu menjadi lebih cenderung flexion terang-nya. Nah, biasanya kompensasinya kepalanya mendongak. Ya. Oke. Maaf, saya ada panggilan dari rumah sakit sebentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. nanti malam oke spastik di pleji spastik di pleji ini tadi yang saya sampaikan adalah head controlnya masih sering ada masalah pada kontrol kepalanya kemudian asimetrik postur dan movement jadi asimetrik postur dan geraknya kemudian inaktif trang jadi trangnya yang kurang aktif artinya inaktif trang itu dia gak bisa mempertahankan posisinya menjadi tegak jadi cenderung dia membungkuk atau misalnya dia gak bisa menggerakkan tungkainya jadi menggerakkan tungkainya jadi berat itu yang sering terjadi pada yang bermasalah dengan terangnya jadi kelemahan pada abdominal core muscle nah kemudian selanjutnya adalah adanya reaksi asosiasi dan gerakan asosiasi reaksi asosiasi itu kalau misalnya kaki kiri yang digerakkan kanannya juga ikut tetapi kalau asosiasi movement itu kalau kakinya digerakkan yang dipleji tangannya juga ikut tangannya gak apa-apa sebenarnya tapi ikut-ikutan nah itu biasanya disebut dengan asosiasi movement kemudian ada juga immobility dan asimetrik pelvic total pattern jadi pelvicnya juga menjadi immobility pelvicnya gak gak mobile gak mudah bergerak kemudian selalu beda kiri sama kanan pelvicnya nah itu itu karena apa? karena memang tonusnya beda spastiknya beda kiri sama kanan kemudian ada juga berat ya atau sulit menggerakkan pungkainya sulit menggerakkan pungkainya nah ini memang khasnya dipleji kemudian ada pun masalah penyertanya hampir sama dengan buat dipleji tadi ya sama saja sebenarnya nah memang kalau dipleji itu ada sedikit masalah emosional ya emosional instability ini cukup sering pada kasus dipleji karena memang dipleji itu 60-80% itu bisa berdiri atau jalan ya bisa berdiri atau jalan jadi biasanya dia terbangun mentalnya itu mental fighting ya ngotot gitu ya jadi cenderung emosional karena memang agak berani dia butuh beranian untuk berdiri ataupun jalan jadi itu juga dibutuhkan tapi bisa bablas menjadi masalah emosional karena mentalnya terbangun gitu jadi kalau orang melatih berdiri ayo berdiri memberikan semangat kan dia juga ikut semangat tapi lama-lama menjadi kebablasan saking semangatnya dia terlalu berani sehingga biasanya menjadi emosional problem nah selalu juga kalau yang dipleji itu kan biasanya anaknya masih cerdas ya masih smart nah mereka juga kadang-kadang merasa diperlakukan tidak fair jadi makanya dia juga menjadi emosional mereka selalu menuntut kesamaan hak gitu ya kemudian selanjutnya adalah masalah kontraktor dan deformitas nah biasanya terjadi hip subluxasi nah kalau sudah terjadi hip subluxasi subluxasi atau dislokasi nah inilah yang jelek ya yang mestinya bisa berdiri jalan menjadi gak bisa gara-gara masalah ini makanya tugas kita sebagai fisioterapis itu selalu bisa mengidentifikasi adanya potensial problem jadi jangan cuma melihat yang ada saat ini tapi kita harus mengantisipasi ada potensi terjadinya subluxasi atau dislokasi itu yang harus dicegah karena kalau itu ada maka prognosa untuk berdiri jalannya jadi hilang ya harus di operasi lagi operasi lagi belum tentu dia baik ya nah kemudian terjadi hiposis skoliosis kemudian immobility pada upper extremity nah immobility upper extremity ini bisa terjadi karena apa yang saya yang saya sampaikan tadi kesannya dia seperti quadriplegy padahal sebenarnya dia diplegy kenapa itu berkembang karena kurangnya stimulasi yang didapatkan kurangnya fasilitasi misalnya gini anak dengan CV diplegy itu selalu dalam keadaan tidak stabil ya kan posisi yang selalu mau jatuh jadi pada saat dalam posisi berdiri posisi vertikal misalnya maka dia selalu berusaha pegangan pegang selalu pegang itu bukan pegang yang halus ya megangnya yang besar-besar jadi lebih banyak menggunakan gross motornya pada saat pegangan ya jadi makanya kalau suruh nulis suruh menulis dia agak sulit kenapa karena kalau dia berdiri ya atau berjalan dia maunya menggenggam ya jadi bukan pincing tapi mereka grasping itu yang sering dipakai jadi grasping ini menyebabkan motorik halusnya menjadi terganggu jadi kayak orang mau kecebur kan kalau orang mau kecebur ada gak yang megang pakai jempol jari telunjuknya gak ada kalau mau kecebur itu pakai grasping pegangannya ya nah itu spastik di legy nah seperti ini spastik diplegy jadi tentu bermasalah dengan vestibular sistemnya ya vestibular sistemnya jadi selalu mau pegangan dia merasa aman kalau dia pegangan ya nah ini bermasalah dengan vestibular dan akibatnya apa dia juga jadi emotional problem jadi emotional problem itu kalau dia smart misalnya kalau dia pinter bisa komunikasi ya bisa komunikasi tetapi ya tetapi dia juga merasa tidak aman jadinya apa jadinya menjadi emosional ya seperti ini kalau kita lihat dia bermasalah dengan proprioceptive di kakinya dia ya oke kemudian spastic hemiplegi spastic hemiplegi untuk spasticnya umumnya adalah moderate ya spasticity kemudian asymmetric distribution jadi selalu asymmetric juga ya kemudian postural patternnya head control misalnya jadi kontrol kepalanya juga susah karena dia lebih cenderung melihat di satu sisi ya jadi dia merasa tidak punya sisi yang affected itu dia maunya posisi yang melihat ke arah yang normal saja kalau kena hemiplegi kiri maka dia lebih cenderung menggunakan anggota geraknya yang kanan dan melihatnya ke kanan saja nah itu berpengaruh terhadap head kontrolnya dia nah ini harus diantisipasi karena nanti ada risiko deformitas yang lebih misalnya apa nanti yaitu skoliosis yang biasa terjadi nah kemudian posturnya simetrik dan gerakannya juga simetrik hampir sama kemudian immobility dan asimetrik hemiplegi sama sama dengan hemiplegi tadi kemudian gerakan lengan dan tungkainya juga berat terutama pada sisi yang terkenal nah itu nah memang yang selalu jadi masalah pada hemiplegi ini dia lebih cenderung menggunakan sisi sehatnya ya menggunakan sisi sehatnya sehingga pada saat kita mau melatih sisi yang bermasalah ya itu agak sulit maka memang harus ada strategi bagaimana caranya agar sisi yang sehat ini mau dipakai nah saya sarankan kalau kepada pasien yang mengalami hemiplegi ini pendekatan yang harus dibangun itu pendekatan yang persuasif ya jadi jangan dipaksakan semua sih sebenarnya cuma kalau bisa ditekankan di hemiplegi ini karena hemiplegi ini usahakan ada kerjasama antara fisioterapis ya fisio-nya dengan pasien ada komunikasi yang terbangun ya harus persuasif kenapa kalau persuasif dia jadi punya motivasi yang baik nah kalau dia punya motivasi yang baik maka dia akan berusaha untuk bergerak menggunakan sisi yang affected ini ya nah gitu kemudian untuk asosiasi problem masalah penyertanya hampir sama dengan yang tadi yaitu ada vision auditory breathing visual persepsi dan kognisi kemudian nah ini yang paling sering bermasalah adalah persepsi ya persepsi motor developmentnya jadi dia hanya tahu sisi yang sehat saja ya kemudian konsentrasi dan adaptasinya agak sulit ya karena dia hanya mengenal satu sisi nah ini yang harus diajarkan jadi benar-benar motor kontrol motor learningnya harus dibangun dengan baik ya harus dibangun dengan baik makanya kalau bisa kognitifnya juga harus ditingkatkan itu pada hemiplegi kemudian selanjutnya adalah deformitas yang biasa terjadi yaitu hip subluxasi dislokasi hiposis koliosis dan immobility pada upper extremity nah disini juga harus menjadi perhatian kita terkait dengan hip subluxasi atau dislokasi ini juga jangan sampai karena prognosa untuk berdiri jalannya juga bagus hemiplegi ini nah yang jadi perhatian dari kita semuanya ya para fisio yang harus jadi perhatian kita adalah kualitas gerakannya ya nanti kualitas gerakannya yang menjadi target jadi bukan asal berdiri jalan kalau hanya berdiri jalan sih gak usah fisioterapi juga dia bisa berdiri jalan karena prognosanya tinggi kan prognosanya dia bisa berdiri jalan gak usah latihan sama fisio juga bisa tetapi yang sulit itu adalah bagaimana dia bergerak secara normal jadi lebih ke kualiti jadi kualitas jalannya nah maka dibutuhkan teknik-teknik spesifik bagaimana caranya agar pasien dengan hemiplegi punya pola berjalan yang normal mendekati normal nah itu mumpung dia belum bisa berdiri berjalan kita sudah harus mengajarkan jangan nanti kalau sudah berdiri berjalan lancar baru mau dirubah kita akan ketinggalan akan kurang bagus prognosanya untuk kualiti movement itu jelek jadi mumpung dia belum bisa apa-apa maksudnya belum bisa berdiri berjalan kita sudah harus menanamkan fondasi pola yang terbaik yang bisa dicapai kalau berjalan seperti ini kita harus melatih polanya jadi memang saya kalau melatih yang hemiplegi selalu berhati-hati untuk melatih pola saya enggak buru-buru dia bisa jalan enggak usah buru-buru jalan yang penting buru-buru dia stabil jadi lebih banyak ke pola berdirinya kalau pola jalannya kita kelihatan yang sebelah kanan dia enggak enggak bisa ditambah nanya juga kadang-kadang karena merasa enggak under pressure jadi kadang-kadang dia bercanda bercanda biasa gaya-gayanya oke nah kemudian atetosis atetosis postural tone itu adalah fluktuatif tone bisa hyper ke hypo bisa ke normal lagi hypo normal hyper jadi gitu hyper hypo normal itu hypo normal itu hyper jadi gitu itu adalah sifat tonusnya dia dan dia sulit untuk mengontrolnya maka kita harus mengajarkan untuk mengontrol gerakan sesuai dengan tonus yang dibutuhkan kemudian selanjutnya adalah involuntary movement polanya seperti ada yang intermittent tone spam jadi dia muncul tiba-tiba abnormal tone nya ya kemudian ada juga yang mobile spasm kalau dia bergerak dia jadi kaku ada juga localized contraction jadi yang terlokalistir kontraksinya jadi enggak semuanya nah itu tapi yang paling banyak adalah intermittent tone spasm tone spasm ini yang paling banyak kemudian postural patternnya atetosis pasti dia bermasalah dengan kontrol kepala ya jadi kalau dia mau gerakan tangan kiri dia harus nengoknya ke kanan ya atau sebaliknya nah makanya selalu jadi masalah adalah kontrol kepalanya memang ciri khasnya bahwa dia pasien dengan atetoid ini dia enggak mampu mengontrol tonusnya nah itu yang harus kita ajarkan total pattern semuanya kena ya one packet lah ya satu packet semuanya kena kemudian ada simetrik posture dan movement jadi selalu enggak sama tungkai lengan kiri sama kanan enggak sama non grading ya gradingnya dia enggak enggak bisa pelan-pelan bergeraknya ya tiba-tiba ya atau tidak sekuensi gerakannya ya mestinya kalau dia mau ngambil gelas misalnya polanya kan adalah flexi shoulder kemudian ekstensi elbow dosoflexi wrist kemudian flexi jari-jari tetapi kalau pasien dengan atetosis enggak dia bisa-bisa eksorotasi ya kemudian flexi elbow kemudian flexi wrist gitu ya muter-muter jadi kalau dari celanda ke monas dia muternya jauh dia ke ini dulu dia ke grogol dulu baru ke monas enggak bisa langsung ya enggak bisa langsung fatmawati terus bablas sudirman gitu tamrin baru molas enggak dia muter-muter dulu jadi enggak efektif ya gerakannya kemudian ada juga ini non-selective movement jadi enggak selektif gerakannya ya enggak selektif gerakannya kalau misalnya dia cukup menggerakkan wrist-nya aja untuk bekerja dia menggerakkan shoulder dan elbow-nya sekalian gitu ya jadi selalu ada associative reaction kemudian ada sudden anxiety movement jadi gerakannya tiba-tiba ya kaget-kagetan gitu nah cuma hati-hati kalau sama detosis ya gitu tangannya bergerak tau-tau dia udah mukul kita karena kita nggak bisa prediksi arah gerakannya jadi selalu antisipasi kemudian masalah penyertanya ya masalah penyerta emotional fluctuation jadi emosinya juga fluktuatif ya emosinya fluktuatif kemudian visualnya bermasalah breathing-nya ya breathing-nya sering bermasalah karena dia kalau bersuara itu bukan pada saat ekspirasi bersuaranya pada saat inspirasi ya misalnya gitu jadi ini agak sulit ya nah itu yang harus diajarkan biasanya terapis bicara mengajarkan bagaimana mengkoordinasikan nafasnya sambil mengeluarkan suara nah demikian juga oromotornya oromotornya juga bermasalah jadi sulit mengontrol gerakan pada daerah mulut misalnya kemudian kontraktur dan deformitas ada hip dislocasi ya kemudian ada skoliosis yang paling banyak nih hip dislocasi hip dislocasinya dia dapat sendiri dia begitu bergerak abnormal bisa terjadi dislocasi yang apa nya itu kalau dia dislocasinya di klinik nah kita yang disalahin padahal nggak dia apa-apa yang di klinik dia aja bergerak tau-tau dislocasi atau pada saat latihan bisa terjadi dislocasi ya pada saat latihan dislocasi latihan berdiri misalnya atau pada saat latihan menggerakkan tungkainya gerakannya abnormal sehingga terjadi dislocasi ya skoliosis juga iya karena asimetri pada tonus ya seperti ini nah ini saya berusaha melatih gerakan stability jadi kita mau menggerakkan menggerakkan tangan kanannya kirinya juga ikut jadi associated traction nah suruh dia melihat apa yang di yang dipegang misalnya dia nengoknya ke atas ya dia harus belajar mengontrol suruh lihat jadi high hand coordination harus bagus kemudian selective movement itu juga harus bagus jadi dikurangi reaksi asosiasinya dikurangi ya itu kita ajarkan nah tungkainya di close di close change jadi ini gak sempat bisa bergerak mengganggu kegiatan menggunakan tangannya jadi cukup ini aja yang aktif tangan kanan atau kiri koordinasi kepala mata sama tangan ya gitu ada juga yang seperti ini ya ini yang emotional problem ya emotional problem seperti ini jadi fluktuatif ya jadi emosinya juga fluktuatif kadang-kadang kooperatif kadang kooperatif enggak gitu ya atensinya juga gampang distra seperti ini jadi targetnya anak ini adalah berjalan sebenarnya berjalan cuma memang dia masih bermasalah dengan keseimbangan kadang-kadang dia bagus stabil berdirinya lama bisa melangkah ya tapi kadang-kadang juga hilang jadi belum konsisten kemampuannya ya jadi gitu dia gak bisa mengantisipasi tau-tau tonusnya tinggi sehingga dia cenderung duduk ya nah itu kemudian ada lagi ataxia ataxia ya hampir sama dengan atletoid sebenarnya cuma memang ciri khasnya dia ada under normal tone ya jadi misalnya kita lihat ini postural tone-nya itu sedikit di bawah normal ya kemudian koaktifasinya kurang ya kemudian ataxi komponennya misalnya ada head titubasi ada titubasinya ya kepalanya geleng-geleng gitu kemudian ada terangkau sway jadi seperti orang yang gak punya kekuatan perut jadi sway kemudian ada intention tremor jadi gerakan tremornya ada kemudian ada disimetria dia gak bisa ngira-ngira ukuran ya gak bisa mengira-ngira berapa tenaga yang diperlukan untuk melakukan satu aktivitas gitu kadang-kadang bablas ya jaraknya dekat tau-tau jauh itu ya karena dia gak bisa mengira-ngira berapa yang dibutuhkan berapa energi yang dibutuhkan untuk mencapai objek misalnya meraih objek kemudian ya balancenya juga jelek ya jadi koordinasinya jelek balancenya jelek ya pada saat berdiri ya itu gak stabil nah kemudian ada postural pattern postural pattern for core stability and mass pattern jadi core stability nya jelek karena disitu kan ada trangkau sway dan memang hampir seluruh tubuh mengalami itu jadi ada muscle weakness postural tone nya tadi dia selalu di bawah normal kemudian grading nya juga sama dengan tetoid sebenarnya non-grading jadi dia gak bisa mengira-ngira ya gak bisa mengatur gerakannya sequence gitu kemudian non-selective ya kemudian ada jerky movement ya gerakannya tiba-tiba apa jauh ya over ya gerakannya kemudian poor hand function jadi fungsi tangannya juga kurang kemudian masalah penyertanya masalah vision breathing oromotor speech ini yang paling bermasalah adalah breathing ya memang dia ada masalah khasnya mata khasnya mata dia menjadi apa nistakmus ya nah kemudian breathing nya nah breathing nya juga pelan-pelan ya pelan-pelan makan panjang kalau dia ngomong ya oromotor juga suka nge-chase ya suka drolling gitu speech nya juga lemah kemudian kontraktor dan deformity kontraktor sehingga tapi instability pada ankle ya instability pada ankle kemudian asuhan fisioterapi nya tentu adalah pemeriksaan penetapan diagnosis dan prognosis perencanaan tindakan pelaksanaan tindakan dan evaluasi nah untuk pemeriksaan kalau bisa fungsional ya jadi fungsionalnya kita periksa bagaimana dia berguling bagaimana dia merangkak duduk kemudian bagaimana dia berdiri dan berjalan nah itu yang harus kita periksa itu adalah fungsional assessment ya fungsional test tetapi kalau mau mengukur impairmentnya juga bisa menilai impairmentnya yaitu melakukan penilaian pada tonusnya misalnya spastik ya bisa dia spastik boleh menggunakan ashod scale misalnya atau menggunakan tadi scale kemudian ada juga kekuatan ototnya boleh menggunakan MMT misalnya atau menggunakan apa dinamometer misalnya kemudian ada juga panjang ototnya nah ini bisa mengukur ROM-nya ini juga ROM sensorinya dengan diskriminasi test misalnya yang jelas pemeriksaan harus dilakukannya pemeriksaan yang dilakukan oleh fisioterapis sebenarnya tujuannya adalah untuk mencapai fungsional independence ya kemandiriannya ya kemandiriannya nah bagaimana mencapai ini ya bagaimana mencapai ini kita harus tahu penyebabnya ya kita harus tahu penyebab kenapa dia tidak bisa beraktifitas kenapa tidak bisa berfungsi atau mengapa pasien kita mengalami disfungsi atau disability maka kita harus periksa ya pemeriksaan 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 evaluasi kemudian melakukan edukasi kemudian melakukan intervensi ya barulah bisa mencapai independensinya jadi yang paling penting ini saya garis saya tulis merah disini adalah pemeriksaan sangat penting ya nah kapan dilakukan pemeriksaan ya dilakukan pemeriksaan itu bisa tiga kali ya pada saat awal sebelum melakukan intervensi pada saat intervensi dan pada saat setelah intervensi ya jadi kalau di awal itu tujuannya apa di awal itu tujuannya adalah untuk menemukan apa sih ya alasan utamanya apa sih masalah utamanya apa sih penyebabnya jadi itu yang harus di identifikasi apa sih impairmentnya gitu jadi selalu jadi pertanyaan misalnya gini apa sih penyebab dia tidak bisa berjalan misalnya nah itu harus dijawab di awal di awal itu harus ditentukan ya supaya apa kalau kita sudah menentukan tujuannya nanti maka kita juga tahu dilakukan yang tidak bagusnya itu kalau tidak jelas tujuannya saya seringkali nanya ke mahasiswa ya kamu apa tujuan terapinya sudah ada pasien di depannya tujuan terapinya apa bingung kan dia ya takut menjawab salah ya kan jadi apalagi kalau di depan pasien di depan pasien dia pasiennya jadi keluarganya jadi ini tidak diberikan informasi yang jelas jadinya tujuan terapinya apa nanti kalau di rumah saya ngapain untuk apa itu yang kadang-kadang sulit untuk dijawab kalau kita tidak mengetahui apa sih tujuannya nah kemudian ada reassessment reassessment itu selamat terapi itu dilakukan assessment jadi sifatnya lebih ke monitoring sifatnya lebih ke monitoring untuk apa monitoring itu untuk menilai bagaimana reaksi pasien terhadap treatment yang diberikan kemudian baru ada final assessment atau evaluasi itu tujuannya apa untuk menilai untuk menilai pasien apakah treatmentnya sudah tepat atau belum kalau sudah tepat kemudian mencapai hasil bisa di stop tapi kalau misalnya dia belum tepat jadi terhasil kalau dia belum tepat bisa di kirim ke yang lain yang mungkin lebih kompeten atau bisa juga dilanjutkan dengan modifikasi bisa seperti itu ya jadi itu nanti akan membuat kita bisa menentukan atau menyimpulkan apa sih keputusan klinis ya yang bisa diberikan terkait dengan evaluasi akhir ini nah kemudian kita juga harus menggunakan tes tools ya harus ada toolsnya nah saya sarankan kalau mau menggunakan tools yang mudah aja ya yang simple ya ada tools yang panjang akhirnya sulit menghabiskan waktu untuk melakukannya jadi carilah tools banyak sekali tools teman-teman bisa pilih yang simple simple saja ya yang bisa dilakukan yang penting nanti tools itu adalah ada ukurannya jadi bisa dinilai ada skalanya ada skalanya kemudian kalau bisa lata ukurnya itu adalah yang fungsional menilai fungsi ya banyak-banyak diantara kita itu toolsnya menilai hanya menilai kekuatannya menilai ROM-nya ya itu bukan fungsional test itu hanya test-test untuk menilai impairment nah kalau bisa fungsional test seperti apa fungsional test nanti saya akan sampaikan yang jelas yang kita lakukan adalah pre-test dan post-test ya pre-test dan post-test pre-testnya nanti untuk menentukan reliability-nya nanti dimanapun alatnya sama saja ukurannya nilainya sama saja nah itu dia konsisten nanti kalau valid itu alatnya yang tepat jadi kalau misalnya dia spastik alat ukurnya ya pakai password scale atau pakai tadi scale gitu itu bisa nah tetapi kalau jangan sampai mau menilai password scale menggunakan MMT nah itu nggak valid ya kalau nggak valid ya nggak reliability nanti hasilnya kemudian test untuk activity participation structure and function semua ini bisa di test ya activity-nya participation-nya structure-nya function-nya itu bisa di test nah 5 kemampuan fungsional yang dapat diukur ini apa sih ada tulisan-tulisan nggak terganggu ya nah 5 kemampuan fungsional yang dapat diukur misalnya apa saja ada yang menilai kapasitas aerobik dan daya tahannya ada yang menilai pola geraknya dan keseimbangan ada yang menilai bagaimana perkembangan integrasi sensoriknya neuromotornya ada yang menilai bagaimana kemampuan merawat dirinya atau melakukan ADL ada yang menilai bagaimana dia bekerja bagaimana dia sekolah bagaimana dia bermain itu dinilai ini fungsional nah kalau fungsional itu nanti ada beberapa variable yang mendukungnya misalnya kekuatannya ya ROM-nya spastiknya itu itu nanti menjadi pendukung saja tetapi kalau dia meningkat kemampuan fungsionalnya berarti semuanya juga meningkat dong ya komponen-komponen lainnya yang mendukung itu nah step-stepnya ya waktu melakukan pemeriksaan yang penting yang pertama harus kita ketahui adalah bagaimana si riwayatnya ya story takingnya bagaimana proses kehamilannya bagaimana proses persalinannya bagaimana setelah dia lahir apa yang terjadi ditanyakan apakah dia dengan kondisi cukup bulan atau tidak prosesnya normal atau tidak kan gitu itu perlu pertanyaan-pertanyaan itu karena nanti kita akan mencoba mencari hubungan ya antara dampak yang ada antara disfungsi yang ada dengan penyebabnya kemudian selanjutnya adalah kita lakukan observasi nah observasi ini penting observasi ini kalau dilakukan nanti kita bisa membuat dugaan-dugaan apa sih penyebab dari disfungsi atau disabilitas ya kalau nggak bisa observasi nggak bisa menentukan nanti apa penyebabnya ya kemudian biasanya setelah melihat kan kita lakukan tes oke coba tes geraknya seperti apa nah tes gerak itu ya mungkin bagaimana fleksinya bagaimana ekstensinya dan seterusnya tetapi itu belum cukup maka harus dilakukan spesial tes spesial tes itu bagaimana yang tadi tes fungsi tadi nah itu spesial tes atau tes activity ya itu adalah tes spesial nah kemudian nanti akhirnya baru kita membuat diagnosis ya kalau kita buat diagnosis ya itu berarti kita membuat label yang di labeling itu apanya yang di labeling kalau fisioterapi yaitu disfungsi geraknya apa itu disfungsi gerak misalnya ya dia tidak bisa berdiri dia tidak bisa berjalan atau penyebabnya apa dia tidak bisa berdiri atau dia tidak bisa ekstensi ini misalnya dia gak bisa ekstensi hip nah itu itu bisa menjadi penyebab karena apa karena ada kelemahan misalnya jadi disini sangat menentukan ya movement disfungsi ini sangat menentukan kemudian dari sini nanti kita akan menentukan ini menentukan penyebabnya ya permasalahan nah kemudian tentu itu akan menjadi objek dari terapi kita jadi apa yang menjadi target nanti itu yang menjadi target kita nanti untuk diatasin ya ini menurut Sharman ya Sharman Sharman ini sudah pernah bicara di webinar kita ya kemudian diagnostic labeling ya tentu temuan-temuan yang kita dapatkan itu dianalisis ya dianalisis kemudian dibuat grouping dikelompok-kelompokkan ya kemudian dikelompokkan itu dikelompokkan berdasarkan gambaran klinisnya manifestasi klinis atau clinical presentation-nya ya nah itu kemudian setelah itu baru kita buat diagnosis fisioterapi diagnosis fisioterapi itu ada apa saja sih itu menggambarkan diskungsi menggambarkan atau menggambarkan disabilitas atau menggambarkan aktivitas yang terganggu nah tapi ditambahkan lagi impairment-nya apa penyebabnya apa sih oh penyebabnya itu struktur yang bermasalah misalnya yang kelemahan itu harus jelas yang kelemahan jangan cuman bilang bahwa terjadi kelemahan otot bungka itu gak spesifik harus spesifik spesifik ya kalau gak bisa menyebutkan otot quadricep misalnya ya sebutin aja otot extensor ini misalnya ya jadi cukup gitu aja jadi harus jelas karena itu yang menjadi yang menjadi objek nanti target kita untuk dilakukan treatment kemudian harus bisa menggambarkan waktu kenapa waktu ini perlu digambarkan karena ada kasus yang sifatnya disfungsi ada kasus yang sifatnya disabilitas disfungsi itu kalau masih di bawah 30 hari ya artinya prognosanya masih bisa berubah dengan cepat gitu tetapi kalau yang gak berubah dalam waktu yang lama itu sudah masuk kategori disabilitas ya kalau itu berlangsung lama itu namanya disabilitas diundang-undang disabilitas juga disebutkan sih sebenarnya langsung lama ya nah kemudian kita gak boleh lepas dari ICD kalau ini adalah ICF ya ini adalah ICF dia harus ada ICD-nya karena ICF itu sebenarnya bagian dari rumpun klasifikasi yang ada di ICD jadi kita tetap menyebutkan itu makanya dokter kadang-kadang mengirim dengan ICD tapi belum terlalu spesifik diagnosisnya nunggu kita yang melakukan membuat diagnosis yang lebih spesifik yaitu diagnosis fisioterapi nah intervensi yang bisa dilakukan kalau bisa latihan fungsional ya latihan gerak motor kontrol motor learning integrasi sensomotorik balance exercise ya evaluasinya menggunakan ini fungsional test atau bisa juga misalnya menggunakan GMFCS ini contohnya aja ya contohnya cukup banyak sih tes-tesnya nah kalau formnya seperti ini nanti ya formnya seperti ini teman-teman jadi kalau pasien datang itu harus ada alasannya kenapa sih dia datang kenapa sih dia dirujuk nah itu harus jelas tentu yang terkait dengan kemampuan gerak dan fungsi oh dia datang ya dia dirujuk itu karena dia belum bisa duduk misalnya nah kemudian baru ditulis riwayatnya kenapa apa riwayat apa yang terjadi pada masa gamilan apa yang terjadi pada proses persalinannya apa yang terjadi setelah itu kemudian mengkonsumsi obat apa kemudian sudah pernah kemana terapinya apa yang didapat apa kapan itu cerita aja disini cerita itu panjang nah kemudian baru ada pemeriksaan lain penunjang maupun pemeriksaan umum ya ini tetap ditulis nah selanjutnya baru ada intervensi atau asuhan fisioterapinya asuhan fisioterapinya kan selalu dimulai dari anamnesis tadi sudah nah ini setelah itu baru kita lihat observasi atau inspeksi inspeksi itu nanti terkait dengan laporan ibunya dia bilang belum bisa duduk ya kan kita klarifikasi benar dia gak bisa duduk oh ternyata betul dia gak bisa duduk begitu kita berikan ini mainan misalnya supaya dia mau duduk gak duduk-duduk juga ya kan nah ternyata waktu kita lihat oh ternyata dia ada ada masalah misalnya posturnya yang abnormal atau mungkin pola geraknya yang abnormal ya cara datangnya juga bisa kita lihat kemudian kognitifnya bagaimana juga kita bisa gambarkan nah itu nanti tinggal ditandar ini kemudian selanjutnya adalah hipotesis kita bangun hipotesis kalau bangun hipotesis buat hipotesis harus ada dasarnya kenapa sih dia gak bisa duduk nah baru kita duga-duga disini jadi kalau mau memfitnah disini nih ya kita memfitnah disini jadi hipotesis itu oh mungkin dia begini-begini ya jadi agak negatif nih disini nah tetapi itu nanti harus dibuktikan harus diklarifikasi misalnya dia tidak bisa duduk ya karena ada kelemahan pada abdominal core muscle dia tidak bisa duduk karena dia gak mau duduk motivasinya kurang dia tidak bisa duduk karena adanya spastik misalnya pada flexor elbow-nya ya kan gak bisa mendorong dia gak bisa duduk karena kontrol hipnya kurang nah semuanya harus kita gambarkan nah yang jadi tersangka itu adalah penyebab ya tersangkanya itu penyebab bukan dampak jadi jangan bilang kenapa dia gak bisa duduk kenapa dia gak bisa duduk karena apa misalnya karena dia keseimbangannya sorry keseimbangan itu ada dua bisa karena neurologis bisa juga karena dia ada kelemahan atau karena faktor muskuloskeletal nah misalnya gini kenapa dia tidak bisa duduk karena dia tulis adanya kelemahan pada otot terang misalnya ya tapi gak spesifik otot yang mana kenapa dia tidak bisa duduk misalnya karena dia ada kelemahan pada ankle nah itu gak nyambung ya ya gak nyambung duduk gak ada hubungannya sama ankle ya nah itu itu selalu kalau bisa kenapa dia tidak bisa duduk disebutkan aja disini nah kemudian semua yang ada disini nanti harus diklarifikasi disini jadi body structure function nah ini misalnya activity yang diharapkan adalah duduk partisipasi yang diharapkan adalah bermain nah kenapa dia tidak bisa duduk karena bla 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 ya sesuai dengan dugaan kita tersangkanya ini nah kemudian setelah kita nulis ini buat ini kita coba lihat dari personalnya personalnya apakah pasien baik positif atau jelek atau negatif misalnya personal itu dia gak bisa komunikasi ya kan sulit memahami emotional problem dia negatif kalau dia bisa komunikasi dia berarti positif kalau dia emosinya stabil dia berarti positif ya kan nah kemudian lingkungannya gimana lingkungannya orang-orang sekitarnya gak support ya kan gak ada support dari lingkungan kemudian ternyata furniture rumahnya gak ada yang mendukung itu negatif-negatif semua itu nah kemudian selanjutnya adalah baru menentukan main problem cara menentukan main problem itu nanti diurut aja masih terkait belum bisa duduk main problem belum bisa duduk karena apa karena ini misalnya dia ada kelemahan pada abdominal core muscle dia ada spastik pada flexor elbow dia ada apa spastik pada apa misalnya dia ada spastik pada pelantar flexor misalnya dia ada spastik pada yang sebenarnya terkait dengan hip misalnya terkait dengan misalnya ada spastik pada flexor hip atau pada extensor hip bisa jadi seperti itu ya nanti nanti diurut aja di sini nomor 1 yang paling besar pengaruhnya nomor 2 yang paling besar mempengaruhi nomor 3 siapa nah itu berdasarkan dari hasil body structure body function sebenarnya ini adalah hasil analisis kalau kita urut 1 2 3 itu sudah hasil analisis jadi ternyata yang paling besar kontribusinya terhadap diskungsi duduk adalah adanya kelemahan pada abdominal core muscle kemudian yang lain-lain misalnya ada spastik ada kekakuan sendi hip misalnya itu bisa tetapi tidak terlalu besar pengaruhnya nah nanti didiagnosis begitu kalau kita membuat diagnosis seperti yang tadi saya gambarkan maka diskungsi apa yang tergantung misalnya aktivitas duduk kenapa aktivitas duduk tidak bisa karena adanya kelemahan pada abdominal core muscle kemudian selanjutnya apa selanjutnya kejadiannya sudah lebih dari 2 tahun misalnya dari sudah 2 tahun sejak 2 tahun lalu kemudian setelah itu apa ICD-nya ternyata dia dipleji jadi boleh ditulis gangguan aktivitas duduk karena kelemahan pada abdominal core muscle spastik pada flexor elbow kemudian ada kekakuan pada sendi hip kemudian sejak 2 tahun lalu et causa adalah CP spastik dipleji misalnya kemudian baru kita tulis tujuannya tujuannya apa tujuannya ada jangka pendek ada jangka panjang kalau tujuan jangka panjangnya adalah misalnya dia bisa berdiri atau berjalan jangka pendeknya apa misalnya dia duduk dulu bisa dicapai duduk tentu apa yang dilakukan apa saja yang dilakukan nanti rencana tindakannya rencana tindakan tidak semuanya bisa dilakukan tapi ditulis saja dulu nanti yang mau dilakukan apa saja yang bisa dilakukan oh yang bisa dilakukan ternyata hanya 2 dulu atau 3 dulu ya gak apa-apa kemudian buat home program home program itu kalau dibuat yang sederhana saja jangan home program yang ribet-ribet sulit digunakan kalau bisa yang sederhana saja tapi mendukung tujuan yang sudah kita tetapkan jangan sampai gak ada hubungannya sama tujuan nah kemudian baru evaluasi evaluasi tadi menggunakan functional test ya kemudian baru untuk legal aspeknya kita tanda tangan disini nah saya kira itu yang bisa saya paparkan